100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Adakah Syahrian Abimanyu dibawa masuk? Hanya untuk tujuan strategi marketing. Pemain muda Indonesia Syahrian Abimanyu. Akhirnya dijual selepas hanya semusim di JDT. Apabila Abimanyu sertai JDT. Dia dipinjamkan ke Australia selama setengah musim. Abi hanya bermain tiga perlawanan. Di Newcastle Jet kerana alami kecederaan. Di Liga Malaysia pula, Abimanyu hanya buat tiga penampilan. Dua sebagai pemain simpanan. Dan satu kali di Piala Malaysia, sebagai kesebelasan utama. Apabila Abi buat debut menentang Sabah FC. Hampir 1 juta penonton melihatnya. Peminat Indonesia juga sangat gembira. Akhirnya dapat lihat Abi di JDT. Syahrian Abimanyu dijual ke Klub Indonesia, Persija Jakarta. Persija ini pernah tewaskan JDT 4-0 di Piala AFC 2018. Semoga berjaya Abi, walaupun sekejap masih beri untung pada JDT. Menurut Zulhilmi Zainal Azam, Selangor FC sahkan pemain impor terakhir adalah dari Brazil. Difahamkan penyerang Yuri Henrique de Oliveira. Akan diperkenalkan secara rasmi. Dalam majlis pengenalan pemain Red Giants, Februari ini. Yuri sekarang baru saja sertai Klub di Dubai, Hatta Klub. Jika dilihat pada nilai pasaran Yuri. Nilai dia lebih tinggi berbanding Bergson yaitu 650 ribu euro. Dalam perkembangan lain, menurut Zulhilmi Zainal Azam, Penang FC akan melengkapkan barisan pemain impor musim ini. Difahamkan pertahanan kacukan Itali-Filipina. Christian Rontini jadi pilihan sebagai pemain impor terakhir pasukan itu. Bagi mengisi kuota ASEAN untuk musim 2022. Dalam perkembangan lain juga, selepas proses tanda tangan bekas penyerang impor Pahang, Mates Alvis difahamkan sudah selesai. Negeri 9 FC akan melengkapkan barisan pemain impor, menerusi kehadiran pemain kelahiran Liberia Ganakosi Adetu, yang beraksi dalam Liga Siprus sebelum ini. Menurut Tiafineswaran pula, Melaka United dikatakan, telah jumpa pengganti pertahanan Korea Selatan. Yang Sukwon yang berpindah ke Kedah Darul Aman. Klub Hang Tua dihabarkan akan dapatkan pemain dari Filipina. Justin Bas telah wakili Filipina 10 kali sejak 2019. Kini bermain di Klub Filipina United City. Justin pernah bergaduh dengan pemain bawah 23 Malaysia, semasa tamat perlawanan apabila Filipina tewas. Walaupun masih mentah berumur 21 tahun, Justin Bas telah ada pengalaman bermain di Liga Juara-Juara Asia. Terima kasih telah menonton!